Oke selamat pagi teman-teman selamat datang kembali di channel Z26 Baiklah pada pagi hari ini saya akan mengajak teman-teman semuanya Untuk membibit ini teman-teman ya Ubi jalar teman-teman Oke ini akan kita jadikan bibit dulu teman-teman ya Sebelumnya teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel Z26 Jika teman-teman suka dengan videonya jangan lupa untuk like dan share Oke bahannya sangat mudah sekali teman-teman Ini dari dua bibit ini teman-teman ya Dari dua umbi jalar ini Kita bisa jadikan nanti beberapa batang Untuk terjadikan bibit teman-teman ya Ini bahannya Saya ada dua umbi jalar Ini kebetulan saya beli teman-teman ya Tadi saya beli di warung Kemudian ada lidi teman-teman Yang sudah dipotong-potong teman-teman ya Kemudian ini ada Bekas pop-ass ini teman-teman ya Ini yang besar teman-teman ya Kalau aquaglass kan yang kecil ini yang besar ini bekas pop-ass atau juice teman-teman ya Oke ini lah wahannya teman-teman Sangat mudah dan simpel sekali Kemudian ada air teman-teman ya Oke Sebelumnya kita isi dulu ini dengan air teman-teman Kira-kira setengah lebih teman-teman ya Ini kira-kira segini Dia setengah tapi lebih teman-teman ya Jadi ini nanti itu terendam Tapi terendamnya setengah Tidak terendam semua teman-teman ya Oke setelah seperti ini Langkah selanjutnya Ini kita Ambil lubinya Kita tusuk Disininya teman-teman ya Di bagian Setengahnya ke atas dikit Di kira-kira aja teman-teman ya Oke seperti ini Oke Setelah itu kita Masukkan disini Nah jadi dia seperti ini teman-teman ya Nih Dia terendam tapi tidak terendam semua Bagian bawah yang terendam Bagian atasnya Setengah ke atasnya tidak seperti itu Oke dengan sistem seperti ini teman-teman Kita dapat Mendapatkan bibit itu Sangat banyak teman-teman ya Setelah ini nanti Tumbuh akar Dan ada tunasnya Kita bisa ambil Kemudian kita biarkan lagi Nanti dia akan berulang Seperti itu Oke Ada dua Ini kita masukkan disini lagi Seperti ini teman-teman Oh ini agak kebanyakan air Kita buang sedikit Hmm seperti ini Ini akan kita biarkan Lebih kurang Sepuluh hari ke depan teman-teman ya Sepuluh hari ke depan Dia sudah ada akar Dan sudah bertunas Tunasnya ini yang bisa kita pindahkan Nanti teman-teman ya Oke ini teman-teman Yang sudah lebih kurang Ini dua minggu teman-teman ya Tapi dia kalau 10 hari Masih sangat kecil sekali Tunasnya ini Ini ada tunasnya Tapi kalau sudah dua mingguan Tunasnya sudah besar Sudah bisa dipindahkan Ini calon tunasnya Sebenarnya banyak Tapi masih di bawah teman-teman ya Tuh belum tumbuh Seperti itu Ini akarnya sudah banyak sekali teman-teman Akarnya sangat banyak sekali Ini bagian tasnya seperti ini Ini maksud saya tadi teman-teman Tunas yang ini Sebenarnya tunasnya ini sudah banyak Mungkin kemarin ininya agak kekecilan Jadi tunasnya baru muncul dua Yang agak besar teman-teman ya Di bagian bawah ini juga sudah mulai ada Seperti itu Nah seperti ini maksud saya tadi tuh Ketika tunas yang besar sudah ada Ini kita bisa ambil teman-teman ya Ini kita bisa copot tunasnya Ini tunasnya ini Sudah ada akar yang ikut Nah ini teman-teman ya Seperti ini Nah jadi ini bisa kita pindahkan ke pekarangan Ini saya untuk sampel aja teman-teman Karena saya buatnya dikit Kalau teman-teman misalnya ada 10 buah seperti ini Berarti teman-teman kalau ini aja 2 Berarti sudah 20 batang teman-teman ya Ini karena saya untuk sampel aja Jadi ini cuma satu aja teman-teman Kalau akarnya banyak ini bisa dipindahkan Nah setelah kita ambil ini teman-teman Ini kita bisa pindahkan ke pekarangan langsung Atau kalau untuk memperbanyak lagi Tanam aja dulu di polybag teman-teman ya Nanti baru dipindahkan ke Pekarangan rumah Atau ke tanah langsung teman-teman ya Nah ini teman-teman Ini masih bisa digunakan lagi teman-teman Ini dibiarkan aja lagi kayak gini Nanti 10 hari ke depan Dia tunasnya sudah banyak lagi teman-teman Jadi bisa digunakan berulang Seperti itu teman-teman ya Kalau yang ini saya sepertinya Saya pindahkan dulu ke polybag teman-teman ya Karena ini baru satu Untuk sampel aja teman-teman Tapi kita bisa Kalau di polybag yang besar teman-teman ya Kita bisa menanam ubi jagar Kemudian kentang Atau umbi-umbian itu Di dalam polybag besar Atau di karung teman-teman ya Di karung yang besar Itu bisa teman-teman ya Nih Kita tanam aja disini dulu teman-teman ya Untuk Biar bibitnya lebih banyak Nanti teman-teman ya Atau ini sekedar sampel aja teman-teman Oke seperti itu tekniknya teman-teman Selamat mencoba di rumah Semoga videonya bermanfaat teman-teman ya Oke sebelumnya teman-teman Jangan lupa untuk subscribe channel Z26 teman-teman ya Kemudian jika teman-teman suka dengan videonya Jangan lupa untuk like dan share Oke terima kasih teman-teman Jangan lupa untuk like dan share